Selamat siang dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbokarno Oke, kesempatan kali ini saya akan upload lagi atau memberikan tutorial bagaimana cara menyambung mixer Crossover ke power Kalau video yang pertama kemarin, video request ya Dari pemirsa youtube, cara menyambung atau menghubungkan mixer ke power secara langsung Dua power atau lebih Nah, kali ini saya menggunakan Crossover Active Oke, langsung saja akan saya berikan tutorialnya Oke, saya menggunakan Crossover merk Megavoc Oke, lor, sebelum saya pasang kabelnya, akan saya jelaskan di sini potensi-potensi-nya Nah, di sini ada LM Frequency Ada MH Frequency Dan ini Low, Mid, High Nah, ini bagian Subwoofer 2 Ya, Gainsub dan Frequency Untuk Subwoofer Lalu di sebelah sini, sama dengan channel 1 Ya, ini LM Frequency MH Frequency Low, Mid, High Ya, lalu yang bagian belakang Kan, saya terangkan dulu ya Ini untuk bagian belakang ya Ini channel R, channel L Atau channel 1, channel 2 Ya, di sini ada kabel AC Input Nah, di sini ada audio input Seperti saya jelaskan kemarin Audio input biasanya dipakai Ada dua, biasanya Dua model XLR seperti ini Dan XLR Canon Seperti ini ya Nah, di sini Untuk bagian input Kedua Input 2 maksudnya Input 1 R Dan ini input 2 L Lalu di tengah sini ada input Subwoofer Satu ini input Subwoofer Nah Oke, langsung aja Sorry Yang ini Untuk Out-nya ya Ini adalah out Untuk Untuk Hike Out untuk middle Out untuk low Nah, ini tadi yang input Dan ini untuk out Subwoofer Lalu ini Channel kedua Untuk Hike Mid Low Ini input Oke Nah, ini yang channel kedua Oke, langsung aja Saya akan sambung Atau saya hubungkan Dengan kabel Simak baik-baik Ya lor Oke, yang akan saya pasang pertama adalah Main Main out Main out Jadi ini Keluaran Dari mixer ini Saya tetap menggunakan mixer asli AX8N ya Nah, jadi Output bisa lewat sini Bisa juga lewat sini Ya Output LR LR Saya akan menggunakan yang atas Karena Sesuai dengan check-nya ya Bisa disesuaikan Oke Disini juga Kabel sudah saya kasih tanda Untuk LR-nya Jadi tidak terbalik Untuk R Saya masukkan ke R Untuk yang L Masuk ke L Untuk yang ke Crossover Ini Sudah Saya kasih tanda juga Kabelnya Seperti ini ya Oke Kita pasang ke bagian input Dari Crossover Ini yang L Yang R Yang L Saya masukkan dulu Lalu yang R Oke Lalu Untuk Selanjutnya Kita hubungkan ke Power Jika kita mau pakai Keseluruhan Mid, High, dan Low Kita memerlukan Tiga Power Ya Disini saya mempunyai Empat Power Satu, dua, tiga, empat Untuk yang pertama Akan saya Buat High Ya Untuk Power Kesatu Atau Power Yang Atas ini Saya gunakan Untuk Speaker High Kita colokkan Ke bagian High L Dan R Lalu kita Masukkan Karena Power saya Memakai RCA Saya memakai Jack RCA Kita Masukkan Ke Power Pertama Ya Seperti ini Untuk Power Yang kedua Saya Menggunakan Untuk Mid Saya Masukkan Untuk Kabelnya Untuk Mid L R Lalu Saya Masukkan Lagi Atau Saya Pasang Lagi Ke Power Kedua Lalu Untuk Power Yang ketiga Untuk Low 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 L Low Low L kita colokkan lagi ke power yang ketiga saya menggunakan check ini kita masukkan ke power yang ketiga seumpama kita mau menggunakan power keempat untuk shove over tinggal kita masukkan satu kabel satu colokan satu jack input shove over output shove over masuk ke power yang ketiga seperti itu jadi lebih mudah penyambungannya lebih istilahnya lebih gampang lah mudah dimengerti penyambungan jika kita menggunakan crossover aktif seperti itu ya saya kira untuk input audio sudah tahu sudah bisa jadi saya cuma memberikan tutorial tutorial cara penyambungan dari mixer terus crossover dan ke power ya oke lor saya kira cukup sekian dulu video dari saya semoga bisa dipahami untuk yang pemula ya terutama untuk yang baru belajar sound system untuk yang sudah senior abaikan aja karena ini hanya sound rumahan sound kecil-kecilan hanya untuk hobi sebenarnya ya jadi untuk para senior yang sudah sudah pegang sound lama istilahnya ya abaikan aja atau anggap sebagai hiburan oke lor saya kira cukup sekian dulu tutorial dari saya cara penyambungan atau cara menghubungkan mixer ke crossover dan ke power oke lor terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.